Musik Yayasan Nurani Dunia adalah sebuah lembaga sosial non-partisan yang bermula dari kepedulian para dosen dan wartawan yang melakukan peliputan kemanusiaan di Pulau Buton saat terjadi konflik di Maluku pada tahun 1999. Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasojo, meluangkan waktunya bersama filantropi kali ini. Pak Ima menarik sekali kalau saya mendengar namanya Yayasan Nurani Dunia. Mungkin kebanyakan dari yayasan yang ada di Indonesia akan menggunakan nama Indonesia saja. Bapak bisa ceritakan mengapa menggunakan nama Yayasan Nurani Dunia dan juga latar belakangnya? Ya, jadi Yayasan ini kan bermula dari kepedulian akademisi wartawan waktu terjadi konflik di Maluku tahun 1999. Nah, pada saat itu ada pengungsi besar-besaran dari Maluku misalnya ke Buton, sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Dan juga Bitung ya di ujung Sulawesi Utara itu. Nah, akhirnya di airport kami diskusi ya sudah kalau begitu kita harus buat sebuah Yayasan agar semua bantuan itu bisa terkelola dengan baik dan tidak masuk ke rekening pribadi. Kita rubah aja namanya. Jadi, Yayasan Nurani Dunia. Karena memang ini tidak hanya merepresentasikan sebuah kepedulian sesama bangsa tetapi juga bahkan masyarakat ataupun teman-teman dari negara lain atau bangsa lain. Oke, lalu Pak seberapa jauh sih sebenarnya visi-misi Bapak, peran Bapak juga bersama Yayasan ini untuk isu-isu sosial yang ada di Indonesia sendiri? Ya, modal bangsa kita ini kan tidak hanya modal kekuatan uang sumber daya alam yang katanya melimpah gitu kan tapi kita punya modal yang namanya social capital modal sosial. Jadi, keinginan masyarakat untuk saling menggalang bantuan menyalurkan kepedulian itu luar biasa di Indonesia dan kita lihat setiap kali ada bencana itu datang berame-rame orang. Awalnya, Nurani Dunia mungkin Pak Imam sudah menceritakan bagaimana masuknya di sini kita masuk melalui pendidikan awal tahun 2002 nah, itu kita pendidikan untuk tingkatan SD karena di sini memang baru ada SD setelah tingkatan SD kemudian kita membuat juga di sini sekolah SMP nah, berikut berjalan waktu akhirnya itu kita sekarang masuk ke membangun SMK SMK ini adalah SMK pertama di daerah sekitar pegunungan ini jadi, belum ada satupun sekolah setingkat SLTA di sini seharusnya model seperti ini ada di mana-mana cuma memang memerlukan energi yang besar juga dan tidak semua orang punya energi itu Alhamdulillah Pak Imam mengembangkan di banyak tempat mestinya sih kalau melihat Indonesia yang luas ada di banyak tempat lagi dan ada banyak volunteer lagi yang mengembangkan program-program seperti ini karena potensinya juga luar biasa di seluruh Indonesia lalu, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan oleh Yayasan sendiri Pak nah, ada tiga kegiatan utama sebenarnya yang dilakukan mungkin bisa dijelaskan secara detail Pak kegiatannya seperti apa saja? ya, pertama kan awalnya kita kan berupa lebih kecarti kan jadi, mengalang bantuan dari berbagai pihak itu sebagai simbol kepedulian tidak selalu harus dalam jumlah banyak tapi, ini loh saya hanya sedikit bisa membantu tetapi ini bukti bahwa saya ingin membantu nah, tapi terus kemudian berkembang bahwa memberi bantuan itu sebetulnya juga menjadi alat untuk merekatkan jadi, misalnya di Maluku yang berkonflik dulu kan, yang bernuansa agama nah, kalau kita memberi bantuan hanya begitu saja maka paling yang bisa diselamatkan adalah kelaparan tetapi hati atau kerekatan antara mereka yang berkonflik belum tentu nah, sehingga waktu itu kita memutuskan oke, ini ada katakanlah ada seribu yang saya masih ingat yang paling lucu adalah bola karena orang Maluku atau orang Indonesia dalam situasi apapun senang main bola di pengungsian juga begitu jadi, kami punya bola banyak sekali waktu itu kita buat nah, bagikan di pengungsian Muslim 500 pengungsian Kristen 500 tapi, dengan kita kasih pesan Pak, bisa nggak membagikan ke tetangga-tetangga atau ke pengungsian lain yang berbeda agama yang ketiga tidak hanya berupa carati tetapi, bagaimana kalau membangun rekonstruksi sekolah, pasar atau sumber-sumber ekonomi tetapi, cross-cutting jadi, melibatkan kedua belah pihak nah, dengan cara seperti itu ternyata muncul itu tadi, social capital bangkit kembali yang tadinya retak karena konflik jadi, membantu atau menyalurkan bantuan itu kan kepentingannya tidak hanya menuhi kebutuhan fisik nah, tapi karena ini ada kepentingan sosial untuk membangun kerekatan kembali maka, bantuan itu bagaimana caranya menjadi alat untuk media mereka bisa berinteraksi kembali dan memperkuat anunya, apa namanya, kohesi sosial nah, sehingga, misalnya sebagai contoh ya, di Jailolo sepuluh, ah, lima belas pemuda Muslim dengan lima belas pemuda Kristen pada saat itu berkumpul kita fasilitasi kemudian, coba tentukan kita mari gotong royong bersama-sama membangun kembali sekolah-sekolah yang hancur karena dibakar, karena konflik akhirnya berhasil didirikan itu sekolah pertama yang membuat saya ketagihan bahwa yang namanya pembangunan partisipatif, kotong royong melibatkan lintas desa lintas agama itu punya fungsi memperkuat kohesi sosial nah, jadi dengan pengalaman itu saya termasuk orang yang sangat mendorong pembangunan yang bersifat partisipatif dan integratif melibatkan masyarakat dari lintas desa, lintas suku lintas agama lintas latar belakang apapun lah, sehingga terjadi kerekatan nah, ini yang namanya apa, sila persatuan Indonesia itu tidak hanya dihafal tetapi juga harus berbunyi di dalam program-program yang bisa menyatukan oke, seperti itu tadi Bapak juga sempat sebut sebenarnya memang Indonesia ini beragam kita harus bekerja sama satu dengan yang lainnya walaupun berbeda agama suku dan lainnya tapi kan mungkin ada yang juga harus kita waspadai Pak betul tidak? karena kita kan keragaman memang setiap orang punya hak untuk mempraktekkan apa yang dia percaya apa yang dia yakini tetapi pada saat yang sama juga kita juga harus membayangkan tentang di dalam kita ini ada hak pada diri kita untuk melakukan apapun ada hak orang lain yang tidak boleh juga dilanggar nah, oleh karena itu Indonesia ini ke depan menurut saya itu karena memang kita bumbunya ini adalah bumbu keragaman tidak akan mungkin kita itu melakukan penyeragaman apa sih sebenarnya faktor-faktor penunjang yang akhirnya membuat Bapak dan teman-teman ini berhasil membangun semuanya ingat dalam hidup kita juga sering mengalami hal yang sama banyak sekali orang yang membantu saya sejak kecil terus hingga besar dan banyak sekali orang yang tidak saya kenal yang membantu itu nah, jadi kalau spirit of giving itu tumbuh apapun agama mereka apapun latar belakang mereka saya kira negeri ini akan jauh lebih sehat gitu loh lebih damai pasti ya lebih damai itu yang pertama itu ya jadi spirit of giving nah tapi di dalam kita itu melakukan aktivitas itu ternyata juga ada kebahagiaan aktivitas kemanusiaan kita bahagia karena melihat orang bahagia itu adiktif luar biasa adiktif nah saya membayangkan kalau anak-anak Indonesia punya wadah yang mengasah kepedulian seperti itu mungkin akan muncul sebuah Indonesia yang jauh lebih baik dari sekarang kita itu buat praktek langsung supaya masyarakat di sini bisa belajar langsung jadi kalau yang berminat itu bisa langsung ke lokasi kita juga banyak menanam dan itu dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh anak-anak sekolah kita edukasi mereka supaya mencintai tanaman supaya gunungnya gak gundul dengan itu kan makin pendidikan itu makin luas wawasan makin terbuka nah tentunya itu merubah mindset kalau selesai sekolah SD langsung menikah jadi kita membuat orang di sini itu wawasannya lebih terbuka senang saya udah bangga sekarang udah ada peningkatan banyak saya di sini udah tambah ilmu diajarin masak diajarin berkebun disini di rumah ilmu di kebun ilmu Pak Imam kalau kita bicara soal Yayasan Nurani dunia ini pasti ada nilai-nilai yang selalu Bapak bawa mungkin dari diri Bapak sendiri mungkin bisa diceritakan Pak nilai-nilai seperti apa sih yang selalu bawa Bapak sebetulnya Yayasan ini kan sebuah gerakan atau sebuah wadah kolektif yang tidak hanya saya sendiri bersama rekan-rekan yang lain ya rekan-rekan yang lain nah pada saat kami tumbuh berkumpul itu ada sinergi ada sebuah apa ya kerekatan kesamaan cara berfikir kesamaan cara menilai sesuatu yang kemudian ini menjadi sebuah energi bersama nah jadi valuesnya saya kira ya nilai-nilai yang ada bahwa kita ini kan ingin berbagi ada orang terkadang dalam keadaan yang beruntung ada orang yang terkadang dalam terkena musibah memberikan sesuatu atau berbagi itu tidak selalu dalam bentuk materi perhatian itu juga sesuatu yang sangat berharga mendengarkan orang yang sedang gelisah itu juga berbagi orang yang tahan untuk tidak melakukan terprovokasi itu juga sebuah apa giving atau sebuah pemberian yang juga harus dihargai gitu apalagi dalam situasi konflik gitu kalau kita lihat juga lambang dari Yayasan ini Pak bentuknya kan seperti tangan tangan yang terbuka berwarna biru lalu ada hati ya berwarna putih itu mungkin bisa dijelaskan Pak apa ada hubungannya juga mungkin dengan nilai-nilai ini ya jadi kan kita kita ingin berbagi sebetulnya bukan memberi katanya memberi itu sesuatu ya karena kami juga diberi diberi pengalaman diberi segala macam apa ya sebenarnya feedback ya itu berarti ya Pak kita bisa seperti ini karena juga ada orang yang memberi kekuatan memberi dana memberi kepedulian kita mungkin hanya berperan sebagai penyalur tapi kadang-kadang kita juga harus memberi sendiri gitu kan jadi kita tuh tidak hanya tunggal sebagai aktor tapi kita bersama-sama ikut melakukan sesuatu yang bersama-sama jadi waktu dibuat lambang itu tangan itu kan sebuah lambang bahwa ini sesuatu yang kita ingin sampaikan oke ya kan tidak hanya sekedar kita berdiam diri tapi kita menyambut atau memberi gitu kan tetapi apa yang kita beri yang paling utama itu adalah hati kita bukan dalam bentuk ketulusan keikhlasan keikhlasan itu yang paling utama karena ada juga orang yang memberi tetapi dengan tidak ikhlas nah itu justru disitu letak ujian kita di dalam memberi dan itu pengalaman banyak pada saat kita itu orang tadinya saya selalu mengilah berbuat baik dengan kita berbagi responnya pasti baik tidak selalu jadi kami hidupnya tuh di lantai atas kegiatan itu di bawah jadi semuanya dekat lah gitu dan awalnya kita mulainya begitu lalu ya terus akhirnya kan nurani dunia terus ternyata dan tidak hanya membantu waktu itu konflik sosial tapi juga mulai dengan lalu ke purwakarta ini waktu itu juga mulai membangun ikut membangun coba membangun memperbaiki sekolah lah ya disitu kami sih ini ya kalau saya ya kalau saya dari awal memang saya suka ya dengan kegiatan seperti ini jadi saya senang aja awalnya hanya cuma melihat-lihat terus mulai bantu-bantu terus lama-lama ikut aktif lebih banyak gitu lalu anak-anak ya keikut juga gitu jadi mereka ada beberapa ada kegiatan-kegiatan yang mereka bisa ikut ya mereka ikut gitu dan kita juga pengen menanamkan mereka ya untuk kita bisa berbagi dengan sama-sesamalah gitu kalau Bapak ini kan membantu dimana-mana ada gak sih Pak kriteria-kriteria tertentu dimana oh dengan begini yayasan bisa membantu kalau ini masih belum bisa dibantu ada gak kriterianya ya tentu kan ada macam-macam masa emergency emergency itu adalah bagaimana kita membantu atau menyalurkan bantuan dari orang lain kepada kelompok yang paling rentan nah yang paling rentan tentu kita tahu misalnya anak balita atau bayi gitu makanya kami waktu di Palu kemarin bagaimana caranya anak-anak yang baru lahir itu mendapatkan jaminan makanan mendapatkan selimut agar mereka di malam hari di tenda itu tidak kedinginan itu fokusnya adalah bayi ibu-ibu yang baru melahirkan atau ibu yang hamil makanya kita beli sarung beli pakaian dalam jangan jangan anggap enteng dengan pakaian dalam dan sarung itu yang paling mudah karena apa gampang nah terus kita membeli untuk penerangan itu senter Pak senter ya karena apa di pengungsian ibu-ibu apalagi yang sedang hamil kalau mau ke belakang itu melewati puing-puing yang kalau gelap gulita dia bisa jatuh terus kemudian Manula yang senior citizen orang-orang yang sudah usia 70 80 lah itu bagaimana menyelamatkan jadi kita harus tepat di dalam menyeluruhkan bantuan tapi yang sekarang sedang saya kepengen sekali apa melakukan melakukan aktivitas adalah bagaimana menjadi model inovatif nah ini model-model inovatif di dalam misalnya pendidikan dalam kesehatan dalam lingkungan gitu apa yang yang tidak pernah orang lakukan dan kita akan lakukan tetapi punya dampak yang bisa terus menerus dilakukan yang ada aha efek aha gitu loh jadi dan itu kalau itu bisa itu akan memberi inspirasi Pak ini posisi rumahnya ada sebenarnya dipikir jalan ya tapi saya bilang ini tempatnya strategis sekali dan ini rumah bersejerah juga karena banyak sekali komunitas yayasan dan lain sebagainya semua tanda tangan pertamanya munculnya di sini bener gak sih Pak? ya jadi seperti tadi saya katakan bahwa mimpi kita ini kan Indonesia yang berbaris iya nah sehingga orang berkelompok bias disatukan bukan karena hanya sekedar pertemanan persaudaraan tetapi adalah karena ada sebuah gagasan gagasan itulah yang menjadikan orang itu berkumpul berhimpun nah misalnya ini ruangan ini ini dulu adalah ruangan yayasan cahaya guru oh ruangan ini di belakang sini ya untuk ini dulu kantornya kantor ya sebelum kita rehab kemudian di meja ini juga ini dulu menjadi tempat anak-anak pengamen yang ada di jalan bonak yang dulu suka anak-anak mudanya suka tawuran tawuran gitu ya maaf nah mereka menghimpun diri berhimpun diri kemudian menjadi kelompok-kelompok pemusik wah macem-macem itu lahirnya di sini tapi di meja ini ya mereka berkumpul di sini ya terus kemudian mendirikan musik-musik sekarang mereka terikat di dalam di dalam ikatan musik bersama IMB Proklamasi kegiatannya itu aku sebagai mahasiswa di Universitas Islam Bandung mahasiswa Fakultas Hukum perubahannya manfaatnya banyak banget yang pertama dari mulai pikiran dulu kan waktu SMP sempit banget gak tau gitu mau kemana gak tau mau kemana mau ngelanjutin kemana itu sama sekali gak kebayang gitu tapi pas sekarang pas udah udah apa sih udah dapet beasiswa dari Pak Imam udah banyak ketemu Pak Imam terus itu tuh semakin ngebuka pikiran nuru gitu bahwa emang sekolah itu penting pendidikan itu emang penting sekarang saya mahasiswi di ilmu komunikasi Universitas Islam Bandung anak-anak SMP di sini mempunyai mimpi yang besar untuk melanjutkan kuliah namun memang terdapat kendala misalnya ya mulai dari biayalah jarak dan serta memang di sini tuh sekolah tuh tidak hanya ada satu gitu dan memang itu tuh sangat jauh nah dari situ tuh ada satu relawan yang memang mau membiayai kita untuk sekolah tentu harapan buat saya sendiri saya bisa bisa apa melanjutkan kembali eh melanjutkan tujuan yang ingin dicapai oleh Yayasan Nurani Dunia ini sendiri yaitu dengan membangun desa di desa sendiri menjadi lebih maju Pak Imam Yayasan Nurani Dunia ini kan sudah berjalan selama 20 tahun sudah melewati berbagai macam jaman dan juga perkembangan pastinya bagaimana caranya untuk beradaptasi sampai dengan saat ini Pak ya saya ini kan bukan pemilik Yayasan saya hanya bagian juga dari sebuah apa gerakan yang didukung oleh banyak teman kita gak mungkin menyelesaikan semua masalah begitu banyak masalah di di negeri ini tetapi kita kepengen menyumbangkan dengan sebuah model yang mudah-mudahan itu menjadi bagian dari inspirasi tidak hanya sekedar inspirasi buat orang lain bahkan kepada mahasiswa saya karena apa yang selama ini kami lakukan itu selalu saya mengajak mahasiswa oke, lalu Pak untuk keberlangsungan finansialnya sendiri itu sebenarnya seperti apa di Yayasan Nurani? kalau seperti tadi anakan-anakan tadi ya kan ada ternak puyuh ada ternak kambing ada kebun organik ada segala macam kegiatan kita dorong supaya dia bisa membiayai sendiri nah tentu awalnya harus ada dukungan disuntik dimodali segala macam tapi ke depan harus ada upaya-upaya kemandirian seperti itu nah memang sekarang di Yayasan Nurani Dunia masih sangat tergantung kepada donatur termasuk donatur PSR bukan CSR personal social responsibility tetapi yang benar harusnya adalah seperti tadi kita punya unit-unit usaha ya yang kemudian itu bisa menghidupi keuntungannya untuk aktivitas maupun untuk biaya operasional para aktivis yang selama ini membantu Pak emang untuk rencana jangka panjang sendiri dari Nurani seperti apa? jadi teman-teman selama ini kan mimpi bahwa Indonesia ini harusnya menjadi banyak barisan-barisan gitu loh jadi ada kegiatan pendidikan ada kegiatan di bidang kesehatan pemberdayaan apa saja tapi kita kepengennya berjejaring bagaimana membuat barisan-barisan yang berjejaring sehingga ada sinergi Pak pesan dong untuk masyarakat yang tengah menonton filantropi mungkin ada pesan lain juga yang ingin disampaikan Pak silahkan ya jadi Indonesia ini harus dibangun sebuah kultur yang dalam bahasa Inggris disebut culture of hope jadi kedepan itu adalah masa depan yang lebih baik nah untuk merealisasikan Indonesia lebih baik tentu tidak datang dari langit begitu saja tapi harus diupayakan bagaimana mengupayakan dari kita sendiri dengan berjejaring dengan sesama teman perkuat solidaritas dan kemudian tidak hanya sekedar berdiskusi tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi kita harus menghindarkan diri culture of fear kita juga tidak ingin membangun culture of humiliation culture of hope menjadikan hari lebih cerah di tengah kegelapan selalu ada sinar yang menjadi penerang kita dan itulah masa depan negeri kita masyarakat hidup membutuhkan satu sama lain tanpa memandang suku ras dan agama dengan sikap membangun iscaya keberagaman akan menjadi kekuatan sosial yang positif Yayasan Nurani Dunia mendukung berkembangnya setiap komunitas yang ada dalam masyarakat untuk berkolaborasi serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan demikian filantropi edisi kali ini saya melisa gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati